Ketua Tim Pemandangan Nasional atau TPN Ganjar Mahmud, Arsyad Rashid, menanggapi soal tidak mundurnya mantan Ketua MK, Anwar Usman, meski terbukti melanggar etik. Sebelumnya diketahui Saudara Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK, telah mencopot Anwar Usman dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi pada selasa 7 November 2023 lalu. Arsyad Rashid mengatakan setiap manusia mempunyai hak, menurutnya itu adalah pilihan Anwar Usman apabila tidak mengundurkan diri dari Mahkamah Konstitusi. Kedatian demikian, ia mengatakan yang terpenting saat ini adalah rakyat Indonesia, di mana menurutnya keputusan MKMK sudah disaksikan seluruh rakyat Indonesia. Ia juga mengatakan biarkan hal tersebut rakyat yang menilai. Mempunyai hak, mempunyai hak atasi manusia. Jadi itu adalah keputusan Pak Anwar. Tapi yang penting dong rakyat Indonesia sudah menyaksikan dan sudah melihat. Dan sudah ada yang namanya keputusan MKMK yang sudah jelas sekali. Jadi biarlah rakyat yang menilai tersebut. Jadi kami serahkan pada rakyat, karena rakyat tidak buta. Dan rakyat juga selalu bisa mendengar. Dan rakyat Indonesia juga tidak bisa dipondongi. Jadi saya rasa itulah bagian dari proses demikasi kita. Hak harus ada, tapi rakyat mengerti, rakyat melihat, dan rakyat mengengar. Tadi makanya pertama bahwa saya tidak bisa membawa kiri atas nama Pak Petang. Karena saya adalah sebagai ketua daripada TPN Timpah Penangan Nasional dan Jawa Fud. Jadi kalau saya bicara, saya bicara atas nama TPN. Nah, untuk TPN sendiri tadi kami serahkan. Itu kan adalah satu proses yang ada di MK sendiri. Tapi kami selalu mengajak semua masyarakat untuk melihat. Dan untuk melakukan yang namanya evaluasi apa yang terasa terjadi. Marilah kita lihat bersama. Marilah kita lakukan yang namanya bagaimana kita bisa melihat dan langsung bisa bicara. Karena rakyat sekarang ini bisa langsung. Jadi yang sekarang kami yakin, suara rakyat itu yang menang. Itulah namanya demokrasi. Itulah namanya bangsa.